Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Nurhaini, Eskom MTI. Saat ini mendapat kepercayaan sebagai dosen tentang program studi komputerisasi akutansi Fakultas Sain dan Teknologi pada Universitas Naharja. Mata kuliah yang saya ajarkan di semester dan jil, Sistem Informasi Akutansi dan Akutansi I pada semester dengar. Wajiban saya sebagai dosen yaitu memberikan mahasiswa didik saya ilmu dan informasi sesuai dengan materi pembelajaran yang saya ambil. Dengan berbagai pengalaman kehidupan, perihal apa yang dibahas pada materi pembelajaran mata kuliah saya. Salah satu cara yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu mengaitkan hal-hal yang ada pada kehidupan dan menghubungkannya dengan materi yang sedang saya bahas. Tujuannya agar mahasiswa dapat melihat dan memahami teori yang dibahas pada pertemuan serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Cara lain yang saya lakukan adalah membuat video pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa di idu.rahaja.info atau di Youtube kapanpun dan dimanapun. Pada kesempatan kali ini, saya mengajar mata kuliah sistem informasi akutansi. Mata kuliah sistem informasi akutansi mengkaji tentang konsep dasar sistem informasi akutansi, perencanaan sumber daya perusahaan, konsep dasar sistem data base, ancaman baik dan sistem informasi modern, merespon resiko menggunakan model enterprise risk management, buku besar dan sistem pelakoran, penerapan model RIA dalam database dan aplikasi jurnal.id. Mata kuliah ini bermanfaat dalam mengenalkan mahasiswa perihal sistem informasi pada akutansi dan aplikasi yang digunakan dalam hal keuangan suatu perusahaan. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui perihal sistem informasi yang digunakan dalam akutansi dan dapat mengoperasikan aplikasi jurnal.id yang sudah banyak digunakan di banyak perusahaan sebagai bekal dasar dalam pemahaman akutansi berbagai berbasis aplikasi. Materi pembelajaran, RAP system, penerapan model RIA, konsep dasar DBMs, penerapan aplikasi jurnal.id. Sistem pembelajaran secara online dengan menggunakan aplikasi GeoMeeting dan AIDU atau iLearning Education, yaitu Learning Management System yang digunakan di Universitas Rahaja. Pemilihan metode yang tepat akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Understanding and Sharing Knowledge, yaitu pembelajaran yang menekatkan mahasiswa untuk dapat memahami materi perpuliahan yang diajarkan, guna dapat membagikan kembali informasi yang sudah dipelajari kepada mahirnya tat. Dengan adanya pemahaman yang baik pada mahasiswa, maka informasi yang disampaikan atau dibagikan pun akan tepat sasaran. Selain itu, metode ini dapat membuat daya ingat mahasiswa menjadi lebih tajam karena hal yang dipelajari terus di-sharing dan diurangkali dibahas. Sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS, yaitu menggunakan berupa penilaian partisipasi dengan melihat keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran. Keaktifan yang dimaksud dapat dilihat melalui kehadiran, kesigapan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, tanggapan dalam kegiatan diskusi, ataupun memberikan penjelasan dan keuletan dalam mengejarkan tugas. Ada pun nilai tugas, sebanyak 30%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Oke, kita bisa mulai. Sudah siap semua? Sudah siap, ibu. Oke, kita mulai pertemuan, kita hari ini pertemuan sembilan ya, di kelas sistem informasi akutansi. Sebelumnya saya coba absen dulu ya. Arif Fajar Maulana, hadir? Arif Fajar? Edian Martin? Hadir, ibu. Oke. Fadilah? Fadilah hadir? Hadir, ibu. Mana Fadilah? Tidak kelihatan? Oke. Hardiana? Hardiana? Hizkia? Hizkia ada enggak? Hadir, ibu. Hadir. Ya. Oke. Lutfi? Hadir, ibu. Hadir. Yusuf? Hadir ya? Hadir, ibu Yusuf. Afrihans? Hadir, ibu. Haseb Hidayat? Haseb enggak ada? Rionau Faldi? Hadir, ibu. Reza Atalia? Atalah? Reza mana, Reza? Hadir. Hadir. Iksan? Iya, ibu. Iksan kemana? Nggak ikut Zoom? Iksan belum nyampe, ibu. Iksan belum nyampe. Bu hijau enggak tuh? Rosdiana? Hadir, ibu. Putra Rai? Hadir, ibu. Rizka? Hadir, ibu. Tesalonika? Hadir, ibu. Yoga? Yoga? Belum datang? Oke, nanti yang belum datang saya coba absen ulang ya. Rizky ya, kenapa Rizky ya tangannya? Apa-apa, Bu? Oke, kemarin kita belajar tentang jurnal ya, sistem jurnalnya. Udah paham apa masih bingung? Bingung, Bu. Masih bingung, Bu. Bingungnya kenapa? Bingungnya kenapa? Oke, mungkin. Tapi kalian kemen bisa kan untuk masuk ke dalam jurnalnya untuk membuat akun? Bisa, Bu. Bisa, semuanya bisa. Bisa, Bu. Anda kemainkan di seluruh screenshot ya, cuma enggak ada yang kasih. Jadi saya enggak paham tuh, kalian sebenarnya berhasil apa enggak, paham apa enggak, atau ada masalah. Nah, udah kelihatan materinya? Sudah, Bu, kelihatan. Ya, masih terkait dengan jurnalnya. Kita masih berhubungan dengan jurnal.id. Dan ini kita sekarang itu mengatur daftar pelanggan. Ini teori dulu ya, nanti minggu depan kita coba praktekkan. Kalau bisa sih, kalian semua minggu depan hadir ya. Kita coba langsung di lab aja, biar kalian lebih paham. Oke, setuju? Oke, Bu. Setuju. Setuju ya. Nah, jangan ada. Yang kerja gimana? Yang kerja nih? Yang kerja setuju enggak? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke dalam menu mengatur daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan ini, kita adanya di, penuhnya itu di sebelah kiri ya, daftar pelanggan. Ini merupakan ringgian informasi pelanggan seperti nama panggilan, alamat email, NPPP, dan saldo, serta total transaksi penjualan. Seperti penjualan yang harus dibayar, dia itu menampilkan total semua penjualan dari yang harus, yang belum dibayar oleh pelanggan-pelanggan. Misalnya Yusuf punya toko, toko minimarket, dan itu akan muncul nama-nama pelanggan kamu yang belum membayar. Berarti namanya jadinya hutang ya, hutang. Tapi di sini kamu akan meng-input dulu nama pelanggan kamu, misalnya si Rio, pelanggannya, namanya Rio, NPPP-nya, nama berapa, alamat di mana, emailnya apa, semua. Kamu jadi masuknya ke database, database dari pelanggan kamu. Nah, terus yang penjualan jatuh tempo ini menampilkan jumlah penjualan yang harus dibayar. Nah, berarti sudah muncul tuh nama-nama si Rio, NPPP-nya, alamat, segala macam, dan masuklah angkanya. Berapa dia yang harus dibayar hutangnya. Nah, terus nanti akan muncul lagi bayaran 30 hari terakhir, menampilkan data pelanggan yang sudah melewati pembayaran setelah 30 hari. Misalnya Rio, dia hutang 30 ribu, tapi dia selama 30 hari ini dia nggak bayar. Nah, dia akan muncul di daftar pelanggan tersebut. Nah, ini ada cara untuk membuat pelanggan baru. Dan ini kamu bisa klik buat pelanggan baru. Atau kita coba dulu di journal ID, silakan. Masuk journal ID, masih ingat nggak? Journal.id Oke, kalau masih lupa dan belum ingat, oke. Kita coba teorikin dulu ya. Nanti minggu depan kita benar-benar praktek. Ini membuat pelanggan baru. Jadi, untuk membuat pelanggan baru, kamu bisa klik tombol buat pelanggan baru. Kemudian, ada informasi pelanggan yang dibutuhkan. Di sini ada nama yang seperti tadi ya. Nama, alamat email, NPP, semuanya biodata tentang pelanggan baru. Pelanggan kamu. Dan di sini juga ada untuk buku ya. Catatannya itu di www.jurnal.id. Ini kamu tinggal buka. Dilihat di materinya di pertama 9. Dan selanjutnya, ini menambahkan pelanggan dengan fitur import. Jadi, kamu mau import, nggak mau di-input, itu bisa. Dan ini caranya itu menggunakan fitur import dengan langkah sebagai berikut. Klik menu pelanggan, klik tombol import, klik download file template untuk mendownload template-nya. Tadi pertama secara manual, ini secara import. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak? Hasilnya? Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Hasilnya nanti. Ini bentuknya CSV ya. Pelanggan CSV bentuknya. Nama file-nya. Oke. Nah, setelah mengisi file, kamu simpan dan upload, terus pilih choose file. Pada poin 3, dan akan melihat hasilnya seperti ini. Validasi. Ini hasilnya. Seperti ini. Dan terus, kamu periksa kembali. Jika sudah benar, maka lanjutkan. Kamu cek dulu datanya, benar apa salah. Terus, kamu lanjutkan. Terus, finish. Nah. Kamu klik finish, maka akan kembali ke halaman index menu pelanggan. Di situ akan muncul display name. Apa itu display name? Itu isikan nama pelanggan, yang daftar pelanggan. Terus, company name itu nama perusahaan. Jika ada. Terus, title itu judul panggilan Anda. Misalnya, contoh Mr., Mrs. atau Miss. First name, nama depan pelanggan. Middle name, nama tengah. Last name, nama belakang. Billing address, alamat penagihan pelanggan. Shipping address, alamat pengiriman pelanggan. Email. Ini isinya tentang alamat email pelanggan kamu ya. Terus, text number itu nomor pelanggan pajak. Makanya itu nomor FBP-nya ya. Oke. Sampai sini, jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, terus di sini juga ada mobile. Nomor... Jelas, Bu. Iya. Mobile ini isinya tentang nomor HP, phone, nomor telepon, fax. Nomor fax ini juga ada ya. Kalau nggak ada, kamu nggak usah, harus diisi. Ada detail ini keterangan tambahan. Opening balance. Nah, ini isi saldo awal untuk pelanggan dengan sisa piutang. Ingat ya, beda piutang sama utang itu apa? Kalau utang itu kita yang ngutang. Kalau piutang itu kita yang ngutangin. Iya, betul. Kalau utang itu kamu ngutang, tapi kalau piutang itu kamu ngutangin ke orang. Berarti orang yang punya hutang sama. Nah, di sini juga ada ya untuk buku lengkapnya ya di sini, di jurnal ID. Nah, kita masuk ke menghapus dan mengarsip. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai cara mengubah pelanggan. Di sini ada caranya di sini untuk lebih lengkap. Dan untuk menghapus pelanggan, memastikan dulu bahwa pelanggan tersebut belum digunakan dalam transaksi dan tidak mempunyai catatan saldo awal. Apabila pelangkannya sudah memiliki transaksi, maka tidak dapat dihapus. Dan untuk menghapus, harus klik namanya, kemudian tindakan dan pilih hapus. Ini langkah-langkahnya ya. Terus, pelanggannya itu kamu sembunyikan dengan cara diarsip. Dan di sini ada ini caranya, tekan tombol. Nah, terus lanjut ke kredit memo. Nah, ini saldo hutang. Saldo hutang perusahaan ke pelanggan atau dengan kata lain pelanggan menitipkan sejumlah uang. Atau apa? Sejumlah uang ini berarti DP ya. Jadi, kredit memo ini masukin ini DP. Jadi, dari pelanggan kamu mengasih DP ke kamu, kamu masukkan ke dalam menu kredit memo. Oke. Dan ini contohnya ya. Contoh bukti untuk memo. Dan di sini juga ada untuk catatannya. Kalian untuk lebih lanjut bisa klik di sini. Nah, terus mencacat saldo hutang. Oke. Mencacat saldo awal hutang. Berarti kamu ini harus dicatat ya saldo awal hutangnya supaya nanti kamu nggak balance. Jadi, kalau nggak catat itu nanti kamu nggak balance. Dan ini sangat penting. Nah, kamu bisa masukkan tincian invoice menjadi saldo hutang dengan cara tanggal tidak melebihi tanggal konversi. Apa itu tanggal konversi? Tidak mempengaruhi saldo awal. Berarti tanggalnya itu jangan melewatin dari tanggal yang sudah ditetapkan. menggunakan produk default penjualan. Karena ini mencatat tincian saldo hutang harus menggunakan default penjualan. Oke. Lanjut, mengatur daftar produk. Nah, di sini kita untuk menambahkan daftar produk saldo awal dengan proses import. Yaitu terdapat dengan template ya. Kita template. Caranya itu, klik menu produk, klik tombol import, dan klik download file template. Sama seperti tadi ya caranya. Cuma bedanya ini untuk apa? Bedanya apa? Ini sama tadi. Ini untuk produk. Jadi, untuk proses saldo awal produknya. Oke. Untuk pengisian template, ada beberapa kolom yang wajib isi. Nama, unit, dan ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini hasilnya. Sama juga bentuk file ini, CFP ya. Bukannya Excel. Ini hasilnya. Dan ini kita masukkan kuantitas saldo awal produk. Harga rata-rata awal dari tanggal saldo awal masing-masing kolom. Terus opening balance quantity, opening balance average. dan ini membentuk stop opnam saldo awal produk secara otomatis. Setelah selesai mengisi simpan template, dan hasilnya seperti ini. ini contoh gambarnya. Dan centang referensi. Terus kamu import. Nah, setelah kamu cek kembali, kamu klik finish. Seperti ini hasilnya. Oke, ini hampir sama kayak tadi ya. Ini nama, description, produk kode. Ini kode ya. Kodenya ini bisa ditentukan sendiri. Terus by phrase sama default text name. Oke. Sampai disini ada yang ingin ditanyakan. Jika ada, silakan bisa ditanyakan langsung. Atau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan kembali. Baik. Sambil menunggu pertanyaan, saya ulang kembali untuk materi yang dibahas kali ini mengenai perkenalan aplikasi jurnal yang kedua ya. Setelah sebelumnya, kalian sudah mengikuti materi di minggu lalu perihal perkenalan aplikasi jurnal.id. Belajar tentang apa saja kemarin? Ya, betul. Mengenai cara membuat akun, verifikasi data, setting nama perusahaan, alamat dan data diri perusahaan serta owner. Juga, belajar tentang membuat template email ketika akan mengirimkan invoice ya. Jadi, ketika perusahaan kita ingin mengirimkan email seperti penawaran, tagihan, dan lain-lain, bisa menyesuaikan dengan logo atau gaya bahasa perusahaan yang kita punya. Pada pertemuan minggu kemarin, kita juga membahas mengenai hal-hal yang dapat kita atur pada akun jurnal.id. Seperti tanggal jatuh tempo kebayaran, tanggal dibuat invoice, bentuk mata uang, dan lain-lain. Lebih lengkapnya, kalian bisa open kembali slide presentasi minggu lalu yang sudah saya input di IDU ya. Kita coba buka kembali slide-nya. Oke. Di minggu lalu, kita di sini ada tab penjualan. Kita mulai dari informasi perusahaan. Nah, di sini, seperti yang kita lihat tadi, ada pengaturan untuk settingan alamat email, multi uang, mata uang, format mata uang, nama bank, cabang bank, nomor akun bank, atas nama, swift code, yaitu kode untuk transport bank, antar negara atau internasional. Dan di tab penjualan ini, dia juga ada syarat pembayaran penjualan utama. Pilih metode jatuh tempo yang akan digunakan sebagai pilihan utama di penjualan. Pengiriman, aktifkan fungsi pengiriman jika bisnis Anda memiliki info pengiriman yang harus dilangkapi. Diskon, memberikan diskon pada jumlah tagian penjualan. Diskon per baris, memberikan diskon per produk. Uang muka, menyiapkan data uang muka atas barang yang dibeli oleh pelanggan. Presentasi keuntungan di faktor penjualan. Aktifkan fungsi ini jika ingin melihat makin lama penjualan Anda ketika membuat penjualan. Pesan penjualan standar, memasukkan pesan penjualan standar, maka pesan ini akan ditampilkan ketika Anda membuat penjualan. Nah, di tab pembelian, ini juga tidak jauh beda dengan tab penjualan. Menampilkan fitur-fitur tambahan yang ada di menu pembelian, seperti syarat pembayaran utama, pengiriman, diskon, diskon per baris, uang muka, dan pesan pembelian standar. Di produk dan jasa, ini juga sama. Dia ini ada menampilkan gambar produk di tabel daftar produk, memonitor stok persediaan, dan mengaktifkan penggunaan kategori produk. Dan di sini juga ada metodenya, yaitu metode rata-rata, average, metode vivo, dan metode livo. Dan untuk mengatur daftar akun, daftar akun itu kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang mempengaruhi harta, hutang, dan modal. Menu ini berfungsi untuk melihat daftar akun yang digunakan pada pembukuan perusahaan Anda. Transaksi yang dilakukan dalam pencatatan jurnal ke dalam pencatatan akun-akun yang bersahkutan. Oke, itu untuk yang pertemuan delapan. Kemudian, untuk tadi, kita kembali membahas mengenai jurnal.id. Di mana, dengan materi lanjutan, yaitu masih pada menu setting untuk mengatur daftar pelanggan seperti data diri pelanggan dan keterangan pembayaran yang ada pada invoice pelanggan. Kemudian, cara membuat pelanggan baru, misalkan ada pelanggan perusahaan kalian yang baru jadi langganan, itu sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian, cara meng-input data pembayaran menggunakan Excel. Di mana, jika ada data banyak, tidak mungkin kita input satu persatu pada aplikasi jurnal. Pastinya, harus bisa sepraktis mungkin ya, kita sebagai user. Kemudian, selain pelanggan, kita membahas juga mengenai produk ya. Di mana, kita bisa menambah produk atau menghapus data produk baru dan lama pada perusahaan kita. Karena, untuk data produk ini sangat berguna untuk memantau beberapa stok terakhir produk yang kita miliki pada guna perusahaan kita. Oke, kita coba review kembali pertemuan tadi. Oke, yang kalau dengan Excel itu kita banyak, kita berarti menunya menggunakan upload. Ini, untuk membuat pelanggan baru, kalau sedikit, kamu bisa langsung input di form pembuatan pelanggan baru. Tapi, jika banyak, kamu menggunakan fitur import. Di mana, dengan caranya klik menu pelanggan, klik tombol import, klik download file. setelah itu, kalian tekan finish. Nah, di sini kita juga ada menu-menu display name, yaitu nama pelanggan yang ditampilkan, company name, nama perusahaan, kita tahu itu judul, judul panggilannya, first name nama depan, middle nama tengah, master nama belakang, dan bilik ini alamat penagihan, city address alamat pengiriman pelanggan, alamat email, serta nomor pajaknya. Dan, di sini juga kita harus mencantumkan nomor HP, dan nomor telepon, serta nomor fax, atau detail. Order ini bisa di, boleh diisi atau tidak, itu tidak masalah. Nah, di sini Anda juga bisa menghapus pelanggan. Nah, ini bisa menghapus pelanggan secara permanen, namun Anda harus pastikan dulu bahwa pelanggan tersebut belum digunakan dalam transaksi dan tidak mempunyai catatan saldo awal. Apabila pelanggan sudah memiliki transaksi, maka tidak dapat dihapus. Untuk menghapus pelanggan, Anda dapat klik nama pelanggan, kemudian klik tombol tindakan dan pilih hapus pelanggan. Kemudian, pelanggan yang sudah digunakan dalam transaksi dapat disembunyikan dari daftar pelanggan dengan cara arsip. pilihan untuk mengarsip pelanggan dapat ditemukan di dalam tombol tindakan. Di dalam di sini juga ada kredit memo pelanggan. Kredit memo pelanggan itu menghapus saldo hutang. Perusahaan ke pelanggan dengan kata lain, pelanggan menitipkan sejumlah uang kepada perusahaan dengan kondisi faktor penjualan belum diterbitkan. Kredit memo ini yang digunakan dan telah dibuat di jurnal ID nantinya akan dicatat sebagai pelunasan terhadap faktor penjualan berikutnya. Kredit memo dapat dibuat sendiri di aplikasi jurnal melalui menu pelanggan dan ada beberapa pemicu terbitnya memo di otomatis di jurnal seperti hasil retur penjualan pembelian, kelebihan pembayaran, dan overpayment. Oke, baik, sampai di sini sudah paham semuanya? Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan kali ini dan bertemu insya Allah di minggu depan. Semoga pertemuan kali ini kalian mendapatkan banyak manfaat dan ilmu yang saya sampaikan dapat diterima ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.